Intro Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan rasa takut Amin ya Nah inilah yang Tuhan tadi baru saja ingatkan saya sampaikan ini dulu Kenapa? Karena kita hari ini hidup dalam goncangan akhir jaman Ya, saudara boleh cek sendiri ya Saudara tahu bagaimana goncangan rohani kita hari ini Ya, jujur setiap rohani kita sedang digoncang Banyak orang hari ini imannya goncang Ya, cara iblis itu macam-macam Dia pandai sekali menyusup Saudara nggak sadar, saudara nggak nge Tapi sebetulnya saudara sedang digoncang Ya, kalau saudara nggak kuat di dalam Tuhan Kalau saudara nggak setia dalam Tuhan Pasti saudara tergoncangkan Yang kedua, bukan hanya rohani Kesehatan pun sama Ya, saya sampaikan hari-hari ini Presiden sini aja diberitakan kena COVID lagi, betul? Kakak ipar saya orangnya jaga kesehatan sekali Sangat higienis Kemarin kena COVID Ya, berita dimana-mana Berita yang actual ada Berita serah rohani hamba Tuhan sudah membuat Eh, hati-hati Lagi keluar virus Dan sekarang bayi lo sudah keluar Dan berita yang terhentak benar-benar Tapi saya dengar Memang nyamuk itu sudah keluar Menggigit burung Dan kalau nggak salah sudah masuk Israel Hari ini loh Ya Nah, ini kesehatan sudah Bukan saya menakuti-nakuti saudara Tapi saya mau sampaikan Kalau saudara nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan Kita semua akan digoncang Ekonomi ngodang-ngau satanya Berapa banyak pabrik yang tutup Berapa banyak orang susah cari kerja Ya, berapa banyak Apa namanya Nubuatan atau prediksi bahwa Event dollar pun akan collab Sudah jangan heran Dollar akan collab Sudah jangan heran Kenapa? Karena perang karansi Ya, sudah tahu ya Jadi orang kalau China segala macam Mereka kalau transisi Nggak mau pakai dolar lagi Gimana dolar mau menguat Ya, mereka Bikin mata karansi sendiri The break Itu namanya Anggotanya banyak Dan makin hari makin kuat Oke Dan seterusnya Politik perang Anda tahu sendiri Nah Supaya kita nggak digoncangkan Dikatakan Kita harus masuk dalam satu kerajaan Yang tidak tergoncangkan Kalau sodara tidak masuk dalam kerajaan itu Sekuat kuatnya sodara Pasal terhasil terhempas Ya, kalau sodara masuk ke kerajaan itu Sangat tergoncangkan Orang itu tersebarnya Mari kita mengucap syukur Kalau masih bisa ibadah itu Praise the Lord Betul Banyak orang nggak bisa ibadah Ya, banyak hari ini Orang dibantai Greti dibakar Macam-macam Ya, atau Macam-macam lah Sehingga orang nggak bisa ibadah lagi Ya, tapi Tuhan mau Ngucap syukur Beribadah Menurut cara yang apa Berkenan Berkenan Ya Dan dengan hormat dan rasata Takut Kalau sodara Lakukan ini Sodara masuk dalam kerajaan Tidak banyak Hormati Tuhan Hormati ibadah Dengan rasa respek Sama Tuhan Dan mengucap syukur Nah, amin ya Nah, ini yang saya mau sampaikan Nah Iman adalah dasar kita berharap Ya Kalau sodara punya iman Itu sodara punya dasar Untuk berharap Beriman sama apa Berimanlah sama firman Tuhan Ya Nah, ketika sodara beriman Beriman sama Tuhan Sodara akan fokus Sama satu pribadi Bukan sama masalah Bukan masalah ekonomi No Fokus sama-sama Pencipta sodara Sodara dia terlebih besar Baik, kita akan buka ayat Tentang praise and worship Kemarin saya minta apa ya Kisah para rasul dulu ya Sodara cepat saja Baik, kita akan baca bersama-sama Satu dua ya Mereka apa katanya Melintasi Melintasi Dia Dan tanah Dan tanah Karena Kudus Menjajahkan mereka Untuk memberitakan Injil di Asia Ayat tujuh Dan setibanya Setibanya Mereka mencoba Masuk ke daerah Bitaria Tetapi apa Tetapi Yesus Tidak mengizinkan Terus Ayat lapan Setelah Melintasi Misi Mereka sampai Dituas Pada malam harinya Tanpa Lalu Untuk penyelidikan Ada seorang Mereka berdiri di situ Dan Berseru Dupadanya Katanya Menyelidikan Lapan Dan Setelah Setelah Melihat Penyelidikan Itu Segera Kami mencari Sempatan Untuk berangkat Kemakit Dunia Nah Dari Penyelidikan Itu Kami menarik Kesimpulan Bahwa Allah Telah Memakil Kami Untuk Memitakan Injil Kepada Orang-orang Di sana Amin Coba balik Ayat 6 Jadi Paulus ini Sedang mau kemana Tadinya Memberitakan Injil Di mana Di Asia Paulus itu Mau Menginjil Ke Asia Ya Tapi Dicegah Dua kali Dicegah Sampai Dua kali Ya Ayat 6 Dikatakan Karena Roh Kudus Mencegah Kami Untuk Bidakan Injil Asia Bidakan Injil Itu Baik Betul Ya Kalau Nggak Ditahan Roh Kudus Mungkin Indonesia Sudah Ketemu Paulus Ya Orang Cina Jadi Kristen Karena Paulus Akan Bangkat Ke situ Ke Asia Ya Perjalanan Luar Biasa Tapi Jangan ke sana Dan Bukan Hanya Roh Kudus Ini Niatnya Baik Ayat Berikutnya Ayat 7 Roh Yesus Juga Tidak Ijinkan Bayangkan Confirm Nggak Confirm Ya Kadang-kadang Kita mesti belajar Kita tuh Niatnya Baik Niatnya Baik Beritakan Injil Mau melayani Betul Tapi Kadang-kadang Tuhan bilang No Jangan Pergi Dikasih Penglihatan Ada Seorang Yang bersuruh-suruh Di Makhia Dunia Datang Ada Yang Lebih Penting Maka Dia Taat Nah Ketika Dia Taat Dia Hadapi Problem Nggak Saya Tanya Hadapi Problem Kita Sama Ya Kita Pikir Saya Niatnya Baik Tuhan Suruh Jangan Pergi Ke Asia Saya Sudah Taat Ternyata Tuhan Kasih Problem Apa Itu Dia Di Penjara Kalau Kalau Anda Baca Coba Lompat Aja Ya Kisah Rasul 16 Ayat 22 Ya Juga Orang Banyak Bangkit Menentang Mereka Lalu Dia Ditangkap Disesah Dibuka Bajunya Diderah Berkali-kali Dan Seterusnya Bahkan Ayat 23 Setelah Mereka Berkali Diderah Mereka Dilemparkan Di Dalam Penjara Kepala Penjara Diperintahkan Untuk Menjaga Mereka Dengan Sungguh-sungguh Ini Sudah Dibuatkan Yesus Bahwa Paulus Nanti Ditangkap Penjara Yesus Sudah Dibuatkan Kenapa Waktu Paulus Sudah Dibutakan Itu Tuhan Perintahkan Kepada Siapa Ananias Kamu Pergi Ke Jalan Lorus Ada Orang Dari Tarsus Namanya Masih Saulus Kamu Tumpang Tangan Dia Nanti Akan Jadi Alatku Untuk Beritakan Injil Walaupun Dia Harus Menderita Nah Ini Terjadi Dia Ditangkap Di Pasung Kaki Di 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 Tengah Paling Gelap Paling Apek Paling Busuk Tapi Apa yang Mereka Lakukan Mereka Angkat Tangan Dikatakan Ayat 25 Tetapi Kira-kira Tengah Malam Paulus Tidak Bersungut Tuhan Si Saya Kan Menginjil Ke Asia Tuhan Si Belokin Saya Tuh Saya Ditangkap Tuh Saya Diderah Tuh Saya Dipermalukan Terus saya Dihina Saya Dijamurkan Sakit Tuhan Tidak Gitu Ya Dan Menjadi Begitu Ayat 25 Tetapi Kira-kira Tengah Malam Paulus Dan Silas Berdoa Menyanyikan Puji-pujian Kepada Allah Dan Orang-orang Hukuman Lain Mendengarkan Mereka Lalu Akita Bilang Apa yang Terjadi Ayat 26 Akan Tetapi Terjadilah Gempa Bumi Yang hebat Sendiri Penjara Goyang Ketika itu Pintu Penjara Yang hebat Terbuka Dan Mereka Keluar Pertanyaan saya Kenapa Waktu Salam Muji Tuhan Terjadi Gempa Bumi Iya Tahu Nggak Kenapa Karena Kita Bilang Tuhan Itu Bertata Di Atas Bumi Ini Tumpuan Kaki Tuhan Jadi Kau Salam Muji Tuhan Tuhan Senang Kakinya Goyang Goyang Gempa Bumi Kan Tuhan Senang Kakinya Tumpuan Kaki Bumi Gempa Bumi Terbuka Dan keluar Begitu keluar Kepala penjara Ketakutan Dia keluarin pedang Mau ngapain Bunuh diri Bukan bunuh Paulus Kenapa Itu orang penting Yang harus jaga Kalau sampai lepas Dia dipenggal Mendingan Gue bunuh diri Tapi Paulus bilang Tenang Nggak usah bunuh diri Kami nggak lari kok Kami ada disini Ya nggak usah bunuh diri Kalau gitu Gimana supaya aku Selamat Supaya aku Jangan dibunuh Percaya Yesus Terima Yesus Hari ini baptis Bertobat Baru kita ngerti Ada Pelayanan yang besar Supaya kepala penjara Bertobat Makanya Nggak ke Asia Rancangan Tuhan Selalu yang terbaik Ya Disitulah ada Kuasa puji-pujian Sama dengan kita Ya Kalau saudara hari ini Dibelenggu oleh dosa Oleh suatu Apapun Praise and worship Saya alami Sama isi saya banyak Kalau saya boleh cerita Supaya Anda tahu Setiap Sabtu Saya kalau minggu kan Kotbah Nggak sempat lagi Praise and worship Kan saya bilang Karena saya kotbah Tujuh sampai lapan kali Hari Minggu Tok Jadi kalau saya datang Orang WL tuh udah ngerti Kalau Pak Minek Belum datang Dia baca pengumuman Pokoknya bursa aja Apa aja Sampai saya datang Saya cuma kotbah Karena saya bukan Tidak mau praise and worship Nggak bisa Jadi saya kotbah Habis selesai Tumpang tangan Lada berkat Nggak sempat Jumat mau marah Nggak bisa ngomong lagi Asisten saya yang bantu Saya lari Saya punya asisten Udah siapin mobil Kotbah lagi Tapi hari Sabtu Nah Tuhan izinkan Ada satu hamba Tuhan Atau pengerja Dia bilang Pak boleh nggak saya minta Setiap satu Bapak kotbah disini Saya minta ke Gembala Dia bilang ngomong aja Tapi saya minta loh Cuman praise and worship Dia bilang Loh Saya ini Pengkotbah Bukan worship leader Saya bilang Nggak Aku tahu Bapak punya Karunia itu Dia bilang oke Kalau diizinkan bos Oke Setiap Sabtu Saya disitu Luter ya Jam Kalau nggak salah Jam 9 Jam 11 ya Pokoknya habis itu Saya ada hamba Tuhan Yang terkenal Ada tau yang Teodor Rusta Baraka Tau ya Yang dikelenteng gitu Yang dulu potong Habis saya dia Jadi selalu saya Ketemu-ketemu saya Dia panggil saya Hah Oh Aten banget Ya selalu bertiga Jadi saya yang pertama Tapi saya khusus Present worship Dia pelepasan Jadi orang yang mau Present worship Datang jam 9 Habis itu pelepasan Kalau mau Nah Sekali waktu Ini cerita aja Jadi saya Present worship Saya dari alami Seperti yang tadi Saya naga mimbar Saya nggak kuat Saya nangis Nangis Nggak bisa berhenti Saya ini anti nangis Saya orangnya keras Saya pernah Maaf kata Dikoroyok 7 orang Saya nggak nangis Mau kayak apa Saya nggak akan nangis Tapi hari itu saya nangis Nggak bisa Saya hanya menyembah Selesai itu Seorang wanita Maju ke depan Dia bilang Pak Puji Tuhan Pak Bapak tahu Apa Bapak kan siap-siap Di sini Minggu lalu aku datang Aku punya kista Aku dari Kalimantan Tapi karena Belum sempat Ditumpang tangan Ya saya nggak jadi Doakan Bapak Tapi saya punya kista Tapi setelah Passion worship Saya pulang Saya ke dokter Periksa lagi Kistanya hilang Selam Peluji Tuhan Ya Artinya apa Waktu saudara sembah Tuhan Bukan karena sayanya Saudaranya Karena Kitab Yohanes katakan Tuhan mencari Penyembah-penyembah Dalam roh dan Kebenaran Yang dilihat Pribadinya Bukan lagunya Model begini Bukannya begini Engkau seorang Penyembah Engkau serahkan Hidupmu sama Tuhan Engkau berjalan Sama Tuhan Nah ibu ini saya bilang Itu karena ibu menyembah Tuhan Dengan Dengan hati yang takut Dan gantar Sembuh Yang kedua ya Tempat yang sama Kita lagi Sembah Tuhan Seorang ibu Ibu Kemuk Dia seorang wanita Saudara Tiba-tiba Dia keluarin Suara Seorang pria Kaget gak Saudara Oh Jumat langsung Terpecahkan Pengerja langsung sibuk Saya bilang No Please Jangan terpengaruh Tetap sembah Tuhan aja Fokus sama Tuhannya Itu ada istri saya Betul ya Sembah Tuhan Engkau usah liatin dia Kita enggak penting Kenapa Karena Tuhan yang berperang Tuh kita Betul Ketika kita terus Sembah Tuhan Dia terus mengganggu Dia ganti suara Saudara Jadi suara kuntilanak Kenceng Ini saksinya Udah Saya bilang Terus sembah Tuhan Engkau usah dilihat Terus sembah Tuhan Engkau kuat dia Dia Bung Mantal Ngamuk-ngamuk Kita biarin aja Dan jangan disentuh Engkau usah Kepo Dipegang-pegang Teng-teng-teng Engkau usah Lihat Tuhan bekerja Sembah Selesai dia berdiri Dan nangis Dia cerita Saya ini Ada roh kuntilanak Saya udah kedukun Ke orang-orang Gak bisa lepas Gak ada yang bisa Lepaskan saya Tapi hari ini Puji Tuhan Di gereja ini Ada kuasa Ketika engkau sembah Tuhan Ya Digerakan cana juga sama Saya lagi depan Jumat lagi banyak ratusan Saya iri gitu Jumat kalau sembah Udah masuk hadirat Tuhan Saya belum Saya iri Tuhan kok saya belum nih Jumat udah asik Saya terus sembah Tuhan Tiba-tiba ada orang Pastur Pandita tolong pak Ada orang Di belakang manifestasi Saya bilang Jangan Dipegang Nggak usah Biarin aja Pak tolong kami takut pak Jangan Terus sembah Tuhan Robanya Ada orang Punya susuk disini Seorang perempuan Ketika kita sembah Tuhan Ada nggak Gak ada kali Dia nggak kuat Lepas Nah waktu mau lepas Si jimatnya ini Narik dia Jadi tangannya Terus ditarik-tarik Namuk Nah Kita tetap sembah Tuhan Lepas Nggak usah dipegang Ya Karena kuasa Tuhan itu Luar biasa Sama dengan Paulus Ya Ketika dia sembah Tuhan Sendi-sendi penjara Lepas Pintu terbuka sendiri Sudah Ya Dan Kemenangan terjadi Betul Ini ya Yang pertama Yang kedua Dua tawarik Dua puluh Nah ini juga Luar biasa Ya Dua tawarik ya Dua tawarik Dua puluh Ya Ini ayat yang saya kasih ya Oke Kita baca Kesokan harinya Dikatakan Pagi-pagi Mereka Menuju Padanggurun Tekwa Namanya Tekwa Ya Ketika mereka Berangkat Berdiri Yosafat Dan berkata Dengar Hai Yehuda Dan penduduk Yerusalem Yehuda artinya apa Saya tahu arti Yehuda Artinya namanya Apa Puji-pujian Untuk Siapa Lea ya Melahirkan Dia mengucap syukur Kasih nama Yehuda Itu artinya Puji-pujian Jadi Yehuda itu Praise in the Rish Berikutnya Apa katanya Percayalah Ini pidato Si Yosafat Ya Nggak usah takut Nggak usah Gentar Percayalah pada Tuhan Ya Maka kamu akan tetap Teguh Dua kali Percayalah kepada Namanya Kamu tidak akan berhasil Kenapa sampai dua kali Percayalah Percayalah Karena seorang sedang takut Gimana nggak takut Yosafat itu Kerajaannya kecil Musuhnya tiga Bani Moab Amon Meunim Lebih hebat Lebih banyak Takut Tapi dia Sebagai pemimpin Dibilang jangan takut Soalnya tahu nggak Moab Bani Moab itu Dari mana Ini sekilas info aja Turunan siapa itu Moab Amon Nanti buka Alkitab ya Itu turunan Hasil Inses Iya Lot Sama anaknya dua Di kitab Kejadian apa keluaran Ya Itu hasil Inses Jadi Makanya Tuhan izinkan Akhirnya untuk Dihabisin Ya Nah Ketiga ini Kita lanjutkan Nanti saya akan kupas Terus Ayat 21 Setelah ia berunding Dengan rakyat Ia mengangkat Orang-orang yang Akan menyanyian Untuk Tuhan Dan memuji Tuhan Dalam pakaian kudus Yang semarak Pada waktu mereka keluar Di muka orang-orang Bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah Nyanyian syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk selamanya Kasih setianya Coba kembali Ke kalimat pertama Setelah ia berunding Perhatikan ini Ya Setelah ia berunding Yosafat itu berunding Waktu dia mau Angkat Seorang Pemuji Worship leader Atau orang nyanyi Dia berunding dulu Dia gak sembarangan Yang kedua Apa Dia mengangkat Dia Tabiskan Ini pelajaran Buat kita Ya Seorang worship leader itu Harus juga Ditabiskan Saya hamba Tuhan Saya selalu minta Saya ditabiskan Waktu saya Indonesia Gembala saya Tabiskan Waktu di Amerika Bu Feni tahu ya Pembukaan Saya minta ditabiskan Karena itu penting Kita mengajarkan itu Gak boleh sembarangan Tabiskan Dikuduskan lagi Supaya apa Supaya dia punya kuasa Karena nanti dia berperang Caranya aneh Kalau orang perang Dimana Yang punya senjata Di depan Yang main drum Di belakang Betul Film Cina Suka lihat Pampung-pampung Wah sebu Wah pampung-pampung Musik di belakang Strategi Tuhan Terbalik Praise and worship Di depan Ya pemain keyboard Di depan Pemain gitar Di depan Song leader Di depan Yang bawa senjata Di belakang Dek-dekan Yang di depan Senjata Pakai gitar Ngeri Saudara Tapi itulah Strateginya Kita bilang Waktu mereka Menyanyikan Nyanyian syukur Bagi Tuhan Bahwa untuk Selama-lamanya Kasih setianya Dan seterusnya Kalau anda baca Maka mereka mulai Bersorak-sorak Dan pada waktu itu Tuhan langsung berperang Jadi bukan tunggu Press and worship Udah selesai Tuhan udah puas Baru gua serang Enggak gitu Karena waktu Engkau worship Engkau connect sama Tuhan Connect sama kuasa yang maha tinggi Maka Allah langsung berperang Bangsa Muab Meunim Saling bunuh Saling tusuk Mereka bingung Mereka Saling bunuh Dan ketika itu Di ayat 24 Ya Ketika orang Yang sudah tiba Di tempat peninjauan Di Padanggurun Mereka menengok Ketempat Laskar itu Tampaklah semua telah Jadi bangke Jadi Mereka Nggak perlu berperang Mereka sampai disitu Cuma menyaksikan Bener ya Tuhan kita berperang ya Bener ya Waktu kita nyanyi Tuhan bekerja loh Tuhan selesaikan Masalahku loh Mati semua Nah Karena itu Berapa hari ya Setelah itu Dikatakan di ayat 25 Lalu Yosofa dan orangnya turun Menjara barang-barang Ya Mereka menemukan banyak ternak Harta milik Pakaian barang-barang berharga Yang mereka rampas Ya Itu lebih banyak daripada Yang bisa dibawa Jadi udah bawa banyak Udah kantong kiri Kanan Penuh belakang Pakai ransel Pakai gerobak Udah penuh Masih sisa Berapa hari Tiga hari men Menjara sepuasnya Sampai udah penuh Tiga hari Begitu banyaknya Ketika Tuhan sudah Berperang untuk kita Ya Ketika kita sungguh-sungguh Fokus sama Tuhan Tuhan kasih berkat Sampai tiga hari Gak habis-habis Tapi yang luar biasa ini Ayat 26 Pada hari yang keempat Apa katanya Mereka berkumpul Di lembah pujian Disanalah mereka Memuji Tuhan Dan itulah Sebabnya Orang menamakan tempat itu Lembah pujian Hingga sekarang Tadinya lembah tekoa Ya Tapi disitu mereka Memuji Tuhan Tiga hari menjara Sampai udah puas Yang hebatnya Hari keempat Mereka come back Artinya apa Walaupun sudah terima Berkat Tuhan Sudah dipuaskan Tuhan Gak boleh lupa Sama Tuhan Come back Untuk kembali Memuji Tuhan Seringkali kita lupa ya Kalau udah diberkati Bye Bye Kalau lagi butuh Oh nangis-nangis Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Sampai Sudah diberkati Bye Nah mereka Mereka balik Tekua dijadikan lembah pujian Amin ya Hari ini sama Saudara Ya Saudara Kalau punya masalah Hari ini Sedang tertekan Masih bisa Muji Tuhan Sama tanya Amin Masih bisa ya Atau udah susah Saya juga sama Saudara Saya kalau udah berat Pengen ngamuk Rasanya Kok jadinya begini Kan saya maksudnya baik Nah istri saya Paling temen Nyindir saya Oh kalau korba pinter tuh Kalau udah punya masalah tuh Mayun aja Itu fakta Saya gak mau nafikal Tapi hari ini saya di tegar Ya Selalu Saya diingatkan Waktu saya susah Ya dulu saya Kalau susah Kalau lagi sendiri Ya lagu itu Tuhan kasih Misalnya Waktu saya sakit Atau saya doain orang sakit Kita sering nyanyi Kaulah Tuhan Penyembuhku Kau sembuhkan Sakitku Kau berfirman Dengan cara gitu Kuasa Tuhan mengalir kok Ya Waktu saya takut Ada lagunya? Ada Ku tidak takut Sebab kau besertaku Nyanyikan lagu itu saudara Iya Waktu saudara mau mengucap syukur Mungkin sudah diberkati Suami pulang-pulang Amplop gede Langsung Segala Puji Syukur bahagia Amplop lagi banyak men Dompet lagi penuh Ya Suami kalau pulang-pulang amplop Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Amplop lagi kencang men Itu wajar-wajar saja Ya Nah Banyak sekali lagu yang memberkati kita Ya Ketika engkau susah Engkau sendirian Atau engkau butuh Kuasa Tuhan Engkau bisa naikkan pujian Ya Ku yakin Kau hadir Di sini Apa Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Kau nyata Di sini Kemenangan Terjadi Di sini Hilang gak rasa takutnya Hilang Saudara Ya Kalau saudara Mesungguh cinta Tuhan Saudara mau jadi pelaku firman Tuhan Saudara komitmen sama Tuhan Saudara bisa bermasmur Nyatakan lewat lagu Apa lagunya Hidupku Mengenapi firmanmu Ada lagi itu kan Tanda mucijat Sertai Setiap langkahku Betul? Kau bersamaku Di dalamku Di dalamku Jadi bukti Kebesaranmu Hidupku Eh kan Lupa masalahnya Betul? Tuhan bekerja gak? Bekerja Ya Jadi saya rindu Hari ini Saudara pulang dengan satu komitmen Ya Tuhan aku mau jadi penyembah Ya Aku komitmen Yang Tuhan gak suka Saya lepas Ya Tuhan ubahkan hidupku Pakai Aku lebih heran Amin Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Saya udah terlalu banyak lihat mucijat Saudara Dalam pelayanan saya Salah satunya karena kuasa puji-pujian Ya Belenggu sebat apapun Tuhan bebaskan kau Ya Sehebat-hebatnya setan orang terikat Setan mau punya jin berapa Lepas kok Waktu engkau sambah Tuhan Ya Oke Yang ayat terakhir Saudara Lukas 19 Iya Ini contoh dari Tuhan Yesus Lukas 19 Nah ketika ia dekat dengan Yerusalem Ya Ini Tuhan Yesus Selalu ke Yerusalem Padahal Yerusalem itu Orang-orangnya paling benci Tuhan Tapi dia mau selamatkan Yerusalem Dia nekat Dia berani datang Di tempat jalan Menurun dari Bukit Zaitun Mulai suam murid Yang mengiringi dia Bergembira Ayat 38 Dan memuji Allah Dengan Suara Nyaring Oleh karena segala mujid Yang telah mereka Lihat terus Kata mereka apa Diberkatilah dia Yang datang Sebagai Raja Dalam nama Tuhan Damai sejahtera Di sorga Dan kemuliaan Di tempat yang maha Tinggi Karena kalau lihat ayat ini Coba balik Ingat siapa yang ngomong Dia bilang Damai sejahtera Di sorga Dan kemuliaan Yang maha tinggi Ini murid-murid Sebelumnya Ada yang ngomong gitu gak Waktu Yesus lahir Malaikat di sorga Mujid Tuhan betul ya Dan mereka bilang Damai sejahtera Di sorga Dan kemuliaan Ala di tempat yang maha Tinggi Nah ini diulang Karena Yesus bikin Mujid Yesus melakukan perbesar Dan ini kalau dinyatakan Orang Saduki Orang Apa namanya Ahli-ahli Kitab itu Paling gak suka denger ini Karena mereka takut Itu jadi saingan Herodes paling benci Karena dia kan raja Kok ada raja yang baru Makanya mereka bilang Soalnya Yesus Kamu jangan Nyanyi lagu kayak gitu Jangan track kayak gitu Nanti denger orang Kamu dibunuh loh Tapi Yesus bilang apa Kalau mereka gak mau nyanyi pun Batu akan nyanyi untuk saya Amin Amin ya Kalau saudara hari ini Malam menyembah Tuhan Saudara Tidak mau ekspresikan itu Tuhan bilang Batu pun bisa memuji aku kok Dan saudara rugi sendiri Sebab nanti di kitab wahyu Coba tampilkan Ya nanti kalau kita ketemu Tuhan Saudara Kalau gak mau latihan nyanyi Saudara akan mengalami hal seperti ini Yuk kita baca Satu, dua, tiga Lalu aku mendengar Lalu aku mendengar Seperti himpunan besar Orang yang banyak Seperti desau air badan Seperti deru guru yang hebat Katanya Haleluya Karena Tuhan ala kita Yang maha kuasa Yang telah menjadi ra Ya Di sorga nanti rame gak Rame Seperti desau air badan Karena malaikat-malaikat Bersama orang kudus Semua angkatan sembah Tuhan Rame Gak mau latihan sekarang Nanti saudara sana Manyom sendiri Aduh lagunya gak apal Tuhan Aduh aku gak biasa Tuhan Disana semua orang memuji Tuhan Ya mari kita praktekkan Passion Worship ini Sebagai gaya hidup kita Betul ya Amin ya Terima kasih teman-me Terima kasih telah menonton